Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Video yang ingin saya sampaikan Bukan mengenai aplikasi keuangan Melainkan khusus Tentang monetisasi channel Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Dan saya ucapkan juga Terima kasih kepada Keluarga Sahabat, teman-teman Serta orang lain Secara umum yang telah mendukung Channel saya ini Yang telah memberikan Subscribe-nya, like-nya, komentarnya Ataupun juga saran, motivasi, dan dukungan Terhadap kemajuan channel saya ini Sebelum saya memberikan Cepat monetisasi channel ini Di sini saya bercerita sedikit Tentang sejarah atau historinya Dari channel saya ini Channel saya ini Dimonetisasi Kurang lebih sekitar 3 bulan Tapi Untuk channel saya ini Dibuat atau bergabung Sebenarnya di tahun 2013 Tapi untuk aktifnya Cuma di tahun 2021 ini Kenapa? Karena di tahun 2013 Saya aktif nge-block Jadi saya lewat blooper saja Membuat tutorial keuangan Waktu itu Tidak terpikir juga Untuk membuat Youtube Padahal Tahun 2013 itu Untuk persaingan Youtube ini Sangat Kecil atau tidak Sebesar sekarang Untuk persaingan Di Youtube-nya Ini mohon maaf Dipinjam jalan Jadi Arita sedikit Bising Suara kendaraan Jadi Sekali lagi Aktif Channel saya ini Di Tahun 2021 ini Terhitung Mulai 2 Maret Jika tidak Salah atau hilap Itu upload pertama saya Saya upload Waktu itu Tentang Camtasia Jika tidak hilap Ini 2 Maret Dan Jika tidak hilap Tanggal 12 Juni kemarin Salah yang saya Sudah dimonetisasi Artinya Cukup 3 bulan Alhamdulillah Sudah monetisasi Sudah mendapatkan iklan Walaupun PO-nya masih Kurang-kurang banyak Atau sedikit-sedikit juga ini Tapi untuk Pugini secara ini Alhamdulillah Semakin hari Semakin maju Itu tadi Bengkat Kerja keras Dan usaha Segera dukungan Dari teman-teman Tentunya Disini Kita buka saja Tipsnya Sudah saya ketikkan Di MS Word Seperti ini Saya berjudul Cara cepat Channel Youtube Monetisasi Bagi pemula Sebagai pengalaman Pribadi Tentunya Kita untuk mencapai Sesuatu Atau Target Atau tujuan Atau yang kita inginkan Tentunya harus punya alat Atau bahan Atau perangkat Sama saja Dengan Youtube ini Jika tidak punya alat Tidak mungkin bisa Membuat video di Youtube Atau mengupload Video di Youtube Jadi Pertama Tentunya ada alat Alatnya Tidak perlu mahal Cukup Sedenhana saja Jika tidak ada alat yang mahal Yang penting Kita bisa Memaksimalkan Alat yang sederhana itu Karena banyak Youtuber Yang Mohon maaf Tidak punya Alat-alat Canggih Alat-alat Lengkap Cuma Punya HP saja Alhamdulillah Bisa sukses Bahkan Melebihi Channel-channel yang lain Yang Punya alat lengkap Seperti itu Jadi tergantung kita Memaksimalkannya Atau memanfaatkannya Di sini Sebagai Bahan saja Pertama Tentunya Punya HP Atau Android Ini harus ada Laptop Jika ada Lebih bagus Aplikasi Pertama video Ini harus ada Contohnya Kain Master Ini silahkan Dicari Atau di install Di Play Store Di HP Android Cukup banyak Ini Dan Settingsnya Kamera Video Ini jika ada Sangat bagus Ini jika ada Saja Jika tidak ada Cukup HP Dengan aplikasi Pengkam video ini Dan Yang tidak kalah Penting Tentunya Jangan internet Mohon maaf Ada suan pendengahan Jadi saya Berhenti Bicara Jadi Jangan internet ini Wajib ada Karena Tidak mungkin Kita mengakses Youtube Tanpa Sinyal Atau jangan internet Yang kedua Tentunya Kita punya Niat Tujuan Target Ini wajib Ada Kenapa Harus ada Niat Tujuan Target Ini Karena Sebagai Motivasi Dalam Membuat Video Tanpa Target Atau Niat Tentunya Kita Tidak Ter-motivasi Lebih Baik Misal Contohnya Membuat Tutorial Yang Membuat Bagi Orang Lain Target Niat Atau Ingin Dapatkan Penghasilan Tambahan Dan Youtube Intinya Ingin Dapatkan Uang Tidak Masalah Yang penting Pindah Punya Niat Dan Tinggal Di Aksi Atau Diusahakan Nanti Bagaimana Caranya Supaya Target Itu Tercapai Karena Dalam Agama Kami Atau Islam Ada Hadis Jika Tidak Hilap Inama Aqmal Bin Niat Laginya Secara Sederhana Monat Nantinya Tidak Hilap Sesuatu Itu Tergantung Pada Niat Seperti Itu Niat Dan Tujuan Ini Sangat Menentukan Untuk Keseksian Kita Ketiga Usaha Aksi Atau Aytian Ini Yang Tidak Mencukup Usaha Aksi Atau Aytian Ini Tentunya Konten Video Atau Membuat Video Jadi Sebelum Membuat Video Atau Mengupload Video Harus Dipengatikan Video Apa Ini Yang Cocok Dibuat Untuk Konten Kita Ini Dan Dipengatikan Dibaca Petunjuk Dan Sarat Yang Berlaku Pada Youtube Untuk Dimonetisasi Video Apa Saja Beserta Yang Tidak Dimonetisasi Seperti Apa Videonya Harus Dibaca Terlebih dahulu Nantinya Kita Merti Sangat Dan Ketentuan Berlaku Untuk Monetisasi Channel Ini Setelah Itu Kita Baru Buat Video Pertama Tentunya Kita Menentukan Tema Atau Judul Video Ini Sangat Menentukan Usahakan Sesuai Dengan Pengopisi Atau Bakat Kita Atau Kemampuan Kita Ini Usahakan Saja Atau Hobi Seperti Itu Dan Dibari Judul Yang Menarik Artinya Yang Paling Banyak Atau Umum Dicarik Oleh Orang Lain Jika Seperti Tutorial Harus Benar Benar Bisa Memainkan Kata Katanya Atau Kalimatnya Supaya Nanti Waktu Dicari Video Kita Ini Juga Akan Muncul Di Pencarian Baik Itu Di Bungsing Di Google Atau Di Channel Youtube Sendiri Di Benendainya Jika Dicari Atau Dikatikan Kata Kuncinya Maka Akan Muncul Mending Disini Bermain Kata Kunci Atau Istilahnya Siu Kata Kunci Judul Harus Benar Benar Bisa Memainkan Yang kedua Isi Video Isi Video Ini Tentunya Terkait Dengan Tema Atau Judul Video Jika Isi Videonya Menarik Tentunya Akan Menjadi Nilai Jual Atau Nilai Post Terlebih Pada Konten Ini Tombun Nail Tombun Nail Ini Harus Benar Benar Disesuaikan Atau Di Edit Sebagus Mungkin Dengan Tema Atau Isi Videonya Agar Bisa Menarik Minat Orang Lain Membuka Video Kita Jika Tampil Di Benanda Youtube Seperti Itu Atau Di Heleman Youtube Atau Di Heleman Google Seperti Itu Untuk Tombun Nail Ini Bagi Kaula Muda Atau Anak Anak Muda Sangat Mudah Membuatnya Karena Banyak Aplikasi Atau Subgram Yang Menyediakan Tombun Nail Ini Yang Keempat Disini Editing Videonya Diusahakan Editingnya Bagus Atau Menggunakan Subgram Yang Bagus Sehingga Menarik Untuk Ditonton Atau Dilihat Oleh Orang Lain Kelima Penampilan Informasi Dan Bahasa Yang Disampaikan Dalam Video Bagus Juga Menarik Ini Diusahakan Bagi Yang Punya Keahlian Dalam Penampilan Informasi Dan Bahasa Ini Membukakan Nilai Plus Juga Untuk Saya Disini Kurang Ahli Dalam Penyampaian Informasi Dan Bahasa Terkadang Agak Kaku Dan Kurang Jelas Jadi Bagi Teman Teman Yang Punya Keahlian Disini Informasi Dan Bahasanya Penampilan Bagus Itu Sangat Mendukung Atau Menjadi Nilai Juga Tersendiri Bagi Konten Atau Videonya Dan Yang Tidak Kalah Panteng Ini Yang Nomor 6 Ini Kreatif Dan Unik Ini Yang Dicari Atau Dituntut Juga Oleh Pihak Youtube Agar Kita Bisa Kreatif Dan Unik Dalam Membuat Konten Kenapa Karena Jaman Sekarang Persaingan Youtube Itu Sangat Banyak Orang Membuat Konten Konten Yang Umum Ataupun Yang Trending Artinya Jika Kita Sama Saja Dengan Konten Orang Lain Yang Sudah Ter Ter Terkenal Atau Pihak Banyak Atau Bagus Tentunya Tidak Mungkin Konten Kita Itu Bisa Bersaing Dengan Konten Orang Lain Kecuali Dipromisikan Secara Berbayar Tentunya Itu Kita Makan Biaya Atau Ada Nilai Ungkusnya Seperti Itu Itu Pun Tidak Bisa Menentukan Channel Kita Itu Sukses Untuk Perkembangan Selanjutnya Jadi Disini Harus Dipikinkan Kreatif Membuat Konten Dan Video Agar Nanti Bisa Bersaing Dengan Video Yang Lainnya Atau Video Yang Tidak Ada Atau Tidak Banyak Di Upload Oleh Orang Lain Sebelumnya Seperti Itu Yang Ketujuh Waktu Atau Donasi Video Disesuaikan Dengan Konten Videonya Yang Kedelapan Tentunya Waktu Juga Atau Moment Video Apa Yang Menjadi Trend Sekarang Itu Perhatikan Juga Jika Tuturnya Aplikasi Tentunya Terkadang Ada Update Atau Pemukah Data Dengan Aplikasi Itu Tiap Tahun Tentunya Berbeda Apalagi Aplikasi Keuangan Seperti Ini Tiap Tahun Pasti Ada Pembaharuan Atau Pemukah Data Istilahnya Atau Pengubahan Kebijakan Dan Pengaturan Sehingga Aplikasi Itu Terkadang Menyesuaikan Dengan Kondisi Dan Keadaan Terbaru Bagian B Ini Promosikan Bagikan Video Dengan Cara Ini Sangat Penting Cara Paling Mudah Tentunya Kita Menggunakan Media Sosial Bisa Mulai FD WA Tidak Dan Serisnya Sehingga Anda Bisa Maksimalkan Bagaimana Cara Mempromosikan Atau Share Video Kita Yang Kedua Kita Harus Berinteraksi Atau Minta Bantuan Dengan Orang Lain Atau Interaksi Sosial Karena Makhluk Sosial Tidak Membutuhkan Orang Lain Terutama Keluarga Kita Sahabat Teman Super Pemobisi Teman Kantor Dan Lain Lain Kita Wajib Berinteraksi Dan Minta Dukungan Kepada Mereka Jangan Sampai Sungkan Atau Sopan Minta Dukungan Dan Orang Lain Bisa Juga Secara Umum Yang Bukan Keluarga Atau Sahabat Dengan Cara Saling Bantu Subscribe Di Media Sosial Ini Sangat Diperlukan Juga Saling Bantu Subscribe Ini Karena Bagi Pemula Ini Untuk Mendapatkan Subscribe Cukup Susah Payah Atau Sangat Susah Contohnya Saya Ini Subscribe Masih Rendah Juga 1100 Tapi Jika Sudah Di Atas 1000 Alhamdulillah Cepat Naik Subscribe Sekitar 4 Hari Sudah 100 Subscribe Yang Naik Ini Jika Di Atas 1000 Tapi Jika Sudah Tapi Jika Di Bawah 1000 Tentunya Cukup Payah Juga Dan Berjuang Untuk Subscribe Salah Satunya Dengan Saling Bantu Subscribe Lihat Media Sosial Kita Bergabung Ke Grup Youtube Seperti Itu Untuk Menambah Subscribe Usaha Karena Channel Kita Untuk Pemula Ini Jika Channel Belum Bisa Berkembang Dengan Baik Orang Lain Tentunya Tidak Bisa Mencari Channel Kita Di Pencarian Youtube Karena Masih Ratingnya Masih Rendah Tapi Jika Sudah Ratingnya Tinggi Atau Naik Tentunya Akan Muncul Selalu Atau Terus Di Pencarian Youtube Sehingga Orang Lain Bisa Mudah Juga Mengasih Subscript Dan Juga Sebagai Pemula Khususnya Untuk Jam Tayang Ini Sangat Susah Juga Untuk Mengajak Jam Tayang Jika Tidak Saling Bantu Tadi Atau Bisa Ditutun Sendiri Dengan Catatan Ini Kelebihan Internet Dan Jangan Pakai Akon Sendiri Artinya Bisa Tanpa Akon Jika Pakai Akon Nanti Takutnya Channel Kita Akan Membah Akan Untuk Monetisasi Nanti Takut Terbaca Oleh Youtube Bahwa Kita Melakukan Tonton Sendiri Sebenarnya Tidak Salah Juga Jika Dituntun Sendiri Dengan Channel Kita Tapi Takut Saja Itu Tidak 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 Monetis Sarat Nantinya Untuk Monetisasi Nantinya Dibaca Saya Disini Dan Yang Tidak Paling Penting Paling Pokok Juga Semangat Dan Kerja Keras Harus Ada Kerja Keras Menyisahkan Waktu Menyisihkan Waktu Untuk Membuat Video Lantang Menyerah Dan Yang Paling Paling Rajin Dan Sering Upload Ini Jika Poinnya Video Terbaik Kalian Upload Saja Videonya Jadi Jangan Anda Berpikir Nanti Ditonton Oleh Orang Lain Atau Tidak Yang Penting Di Upload Dan Diusahakan Lihatnya Tadi Mudah Mudah Videonya Ini Bisa Ditentukan Lain Bermanfaat Bagi Orang Lain Seperti Itu Karena Suatu Saat Insya Allah Ada Saja Nanti Video Kita Yang Mendapatkan Piaw Terbanyak Jika Sering Rajin Upload Video Dan Yang Kelima Ini Berdoa Dan Keyakinan Masing-masing Sebagai Agama Islam Kaminya Tentu Berdoa Terus Setiap Hari Ini Untuk Islam Terutama Dalam Salat 5 Waktu Tentunya Ada Doa Seperti Itu Dan Juga Dalam Agama Islam Jika Sudah Tentu Semua Ini Kita Islam Setelah Semua Kita Usahakan Kita Ikhtiarkan Alat Dan Bahannya Sudah Kita Sediakan Terus Kita Ada Ikhtiarnya Menggunakan Waktu Menggunakan Tenaga Dan Pikiran Kita Berusaha Mempromisikan Videonya Dan Berikan Videonya Perkenalkan Dengan Orang Lain Setelah Itu Kita Serahkan Semuanya Kepada Allah S.W.T. Sehingga Agama Islam Jadi Poinnya Nadi Pertama Harus Ada Alat Dan Bahan Yang Kedua Pengajin Mengupload Video Dan Kontennya Usahakan Videonya Video Terbaik Atau Pintar Pintar Memainkan Judul Seperti Ini Ini Saya Sering Menggunakan Cara Cepat Ini Pionya Cukup Besar Jika Menggunakan Cara Cepat 1 Mei Sudah 4.000 Pio Jadi Pintar Pintar Memainkan Kata Kunci Untuk Tumbo Nail Harus Benar Menarik Tentunya Sekarang Sangat Mudah Buat Tumbo Nail Ini Saya Cuma Menggunakan Microsoft Word Tumbo Nail Tidak Secanggih Atau Sehebat Para Youtuber Yang Yang Sudah Menggunakan Software Terbaik Seperti Adobe Photoshop Atau Core Or Or Yang Lain Saya Cuma Menggunakan Support Saja Di sini Untuk Membuat Tumbo Nail Yang Penting Menarik Atau Disesuaikan Dengan Judulnya Agar Menjadi Nilai Plus Menjual Bagi Bagi Video 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 Itu Poin Yang Kedua Poin Yang Ketiga Tadi Promosi Atau Pemasangan Istilahnya Bagi Orang Sudah Profesional Jadi Harus Benar Benar Dipromosikan Video Video Atau Diinternasikan Ke Dunia Youtube Pada Orang Lain Disampaikan Seperti Itu Yang Kompat Tadi Ingat Semangat Kami Keras Pantang Menyerah Dan Mengajir Dalam Upload Video Terakhir Berdoa Menurut Keyakinan Masing Masing Setelah Itu Kita Serahkan Saja Hasilnya Semoga Hasilnya Bagus Sesuai Dengan Niat Atau Tujuan Kita Jadi Pada Teman Teman Yang Masih Berjuang Semoga Jadinya Bisa Sukses Dan Bisa Dimonetisasi Segera Itu Saja Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Perkataan Yang Kurang Jelas Atau Kurang Berkenan Atau Tidak Pada Tempatnya Karena Disini Saya Bukan Ahlinya Juga Dalam Berbicara Atau Berbahasa Itulah Salah Satu Pengen Saya Untuk Bahasa Dan Informasi Kurang Muasai Yang Kata Wa Binnahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh